Oke ketemu lagi di belajar programming dengan saya Hendra Kita lanjutkan lagi dengan array functions Array function yaitu fungsi-fungsi array Jadi array disini berupa objek Array di javascript berupa objek Nah objek ini memiliki banyak function Functionnya apa aja ya Ini semuanya sudah merupakan built-in function Jadi function yang sebelumnya sudah didefinisikan oleh javascript engine Nah kita akan bahas beberapa ya Meskipun gak semuanya tapi yang umum-umum kita temui dan gunakan Oke disini kita bisa lihat push ya Apa itu push ya Push menambahkan satu atau lebih elemen Pada akhir array Dan mengembalikan new length of the array ya Artinya mengembalikan panjang array yang baru Ya jadi kalau ditambahkan pasti kan panjangnya nambah tuh Nah dia akan return ya Return array yang baru tersebut Setelah kita tambahkan Nah contohnya seperti disini ya Let fruits ada dua ya Apple dan banana Nah kita tambahkan ya Fruits.push orange Maka hasilnya kalau kita console.log ya Fruits ini Itu pasti hasilnya ini nih Ya apple, banana, dan orange ya Dia ditambahkan di paling belakang Ya The end of the array jadinya Oke lalu sekarang pop Apa itu pop ya Pop itu menghilangkan elemen terakhir Dari sebuah array Dan mengembalikan Elemen tersebut Ya jadi Contohnya seperti disini Kita bisa lihat ya Ada tiga Apple, banana, orange Lalu kita kasih Fruits.pop ya Kita kasih Fruits.pop Lalu kita assign Ke last fruit Ke last fruit variable Jadi hasilnya Last fruit ini apa Ya Last fruit itu hasilnya orange Ya Ini hasilnya Jadi Jadi dia remove the last element Ya Jadi dia buang Buang nih elemen terakhir Ya kalau pop Ya dari array Dibuang dari array Dan return that element Dan Kembalikan elemen tersebut ya Return Artinya Hasilnya gitu Return Return itu hasilnya Hasilnya merupakan elemen Yang dibuang tersebut Jadi disini Fruit.pop Ya Hasilnya itu orange Orange ini di assign Ke last fruit Jadi kalau kita Console.lock Last fruit Ya last fruit isnya orange Lalu apa hasilnya Dengan array fruit ini Array fruit hasilnya Jadi tinggal apple dan banana Oke Kita lanjutkan Sekarang dengan shift Apa itu shift ya Shift membuang elemen pertama Dari sebuah array Dan mengembalikan Elemen tersebut Ya Jadi disini Boleh dikatakan ya Terbalik lah dengan pop ya Karena kalau pop kan dia Buang elemen terakhir Kalau shift dia buang Elemen pertama ya Elemen pertamanya Dibuang dan di return Ya gak Elemen tersebut Jadi dalam hal ini Fruits.shift Disini Akan buang apple Ya akan buang apple Tapi apple ini yang di return Ya akan Akan dimasukkan Dan di assign ke first fruit Ya Karena apple ini yang di return Jadi dengan ketahuan Let first fruit Sebenernya Apple Ya karena Returnnya Atau kembaliannya ya Hasilnya Daripada Function fruits.shift ini Yaitu Elemen pertama yang dibuang ini Yaitu apple Ya jadi dengan ketahuan Let first fruit Semenengan Apple Ya Seperti dikatakan disini First fruit Jadi apple Sedangkan fruitnya itu sendiri Sekarang Tinggal banana dan orange Nah lalu apa ini unshift Unshift itu menambahkan Satu atau lebih elemen Ke awal daripada array Dan return Panjang yang baru Dari array ya Jadi Dia tambahkan ke dalam array Dan hasilnya itu Mengembalikan Mengembalikan Arraynya ya Array yang baru Ya jadi Array yang baru Yang Di return Jadi contohnya disini Let fruits Banana Orange Nah fruits.unshift Apple Ya Nah artinya apa Unshift apple Dia tambahkan Ke awal ya Dia bisa menambahkan satu Atau lebih Dalam hal ini Cuma satu ya Nah hasilnya apa Fruits.unshift Hasilnya itu Fruit jadinya Apple Banana Orange Ya Seperti ini Ya ini hasilnya Jadi hasil fruit Yaitu Apple Banana Orange Karena dia akan return Dia akan return Fruits Dengan Elemen Elemen Yang Hasil update Yaitu Setelah di unshift Jadi ya Apple Banana Dan orange Oke Kita lanjutkan lagi Concate Apa itu Concate ya Concate Menggabungkan Dua Atau Lebih Array Dan mengembalikan Array yang baru Ya Nah contoh disini ya Let fruit Ya fruits array Yaitu Apple Dan banana Lalu let more fruits Yaitu Orange Dan mango Ya Masing-masing Dua isinya Lalu let all fruits Fruits.concate Nah digabungin Ya Fruits Ini Array ini .concate Artinya digabungin Dengan array More fruit Ya Dengan array More fruits Hasilnya apa? Hasilnya All fruits ini Ya Yaitu berisi Array Yang terdiri dari Fruits Ditambah more fruits Ya Karena concate Itu artinya menambahkan Jadi Apple Banana Di sini Orange Mango Ya Ini concate Jadi bukannya Hanya string aja Yang ada concatenation Ya Tapi array function Juga bisa ada Concate Oke Lalu kita lanjutkan Sekarang dengan Slice Ya Apa itu Slice Slice itu Mengembalikan Shallow copy Ya Seperti yang sudah Saya terangkan Sebelumnya Di video-video Sebelumnya Ya Bahwa shallow copy Itu Dia copy Tapi hanya Dia copy array Tapi hanya Sebanyak Satu level Ya Tidak lebih dari itu Jadi Kalau misalkan Arraynya Ada 3 dimensi 4 dimensi 5 dimensi Tentu tidak akan Dikopy Nah Dia ini Mengembalikan Shallow copy Dari Bagian Array Kedalam Object array Yang baru Yang dipilih Dari Mulai Array Ya Dari start To end Dari mulai Array Ya Awal array Hingga akhirnya Tapi akhirnya Tidak termasuk Ya And not included Nah Jadi Kita lihat aja Contohnya langsung Disini ya Red fruits Ada 5 Apple Banana Orange Mango Kiwi Lalu Let's selected Fruits Kita berikan Function slice Fruits Slice 1,3 Artinya apa Ya Disini artinya Mulai dari Mulai dari Yang pertama Ya Mulai dari Index yang pertama Ya 1,3 Artinya Mulai dari Index yang pertama Hingga Index yang ketiga Ya Hingga Index yang ketiga Ya Hingga Index Ke yang ketiga Kita buang Ya Tapi tidak termasuk Index terakhir Ya Karena And not included Ya Jadi Banana Orange Mango Tapi mango Tidak Tidak ikut Tidak ikut Ya Ini dia Ini dia Artinya Nah Lalu Apa hasilnya Jadi Selected Fruits Ini Ya Selected Fruits Jadi hasilnya Cuma Banana Dan Orange Karena Dia hanya Memotong Mengambil Mengambil Yaitu Banana Orange Dan mango Yaitu Mulai dari Index pertama Hingga Index ketiga Ini Index 0 Apple Index 0 Index 1 Index 2 Index 3 Nah Jadi Index pertama Mulai dari Banana Index kedua Orange Index ketiga Mango Mulai dari Banana Hingga Orange Yang akan Diambil Karena mango Akhirnya Tidak Termasuk Ya Nah Dia akan Membuat Ya Dia akan Membuat Array Yang baru Makanya Disini Dikatakan Mengembalikan Solo copy Of a portion Ya Mengembalikan Copy Daripada Array Ini Ya Yang mana Merupakan Bagian dari Array Ya Menjadi Array Objek Yang baru Nah Jadi Disini Selected Fruits Berisi Berisi Array Objek Yang baru Yang mana Elemennya Hanya Terdiri Dari Banana Dan Orange Oke Ya Kenapa Disebut Solo copy Ya Ya Dia copy Maksudnya Copy Disini Itu Kalau Misalkan Dicek Lagi Fruit Fruit Tetap Isinya Ini Apple Banana Orange Mango Dan Kiwi Ya Tetap Lima Isinya Tidak Berubah Gitu Sama Sekali Tidak Berubah Kenapa Disebut Solo copy Dia copy Tapi Tentu Tidak Deep Copy Disini Solo copy Ataupun Deep Copy Tidak 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 Perbedaannya Karena Contohnya Disini Cuma Cuma Satu Dimensi Satu Dimensi Array Jadi Intinya Yaitu Dia akan Membuat Array Baru Tanpa Tanpa Mengubah Mengubah Array Pertama Dalam hal ini Yaitu Array Fruit Jadi Array Fruit Tetap Berisi Apple Banana Orange Mango Dan Kiwi Sedangkan Selected Fruit Berisi Banana Dan Orange Dari Dari Hasil Copy Array Fruit Dari Hasil Copy Array Dari Hasil Copy Array Fruit Yang Berisi Lima Ini Menjadi Cuma Dua Oke Jadi Setelah Jadi Selain Copy Slice Ini Juga Akan Memotong Memotong Isi Daripada Array Yang Pertama Oke Lalu Kita lanjutkan Sekarang Dengan Supply Hati Hati Ini Sering Menjadi Apa Sering Menjadi Kerancuan Antara Slice Dan Supply Ketika Kita Gunakan Di Programming Soalnya Agak Mirip Slice Dengan Supply Hanya Beda Pay Saja Tapi Sebenarnya Ini Dua Fungsi Yang Cara Kerjanya Benar Benar Sangat Berbeda Oke Lalu Apa Itu Dengan Supply Supply Itu Mengubah Isi Dari Array Dengan Membuang Atau Menggantikan Ya Elemen Yang Ada Ya Dan Menambahkan Ya Dan Atau Menambahkan Elemen Baru Di tempat Tersebut Ya Jadi Kalau Disini Disini Supply Dia akan Mengganti Array Array Yang mana Dia Edit Ya Yang mana Dia Beroperasi Terhadap Nya Dia Akan Menggantikan Array Yang mana Dia Beroperasi Terhadap Nya Itu Supply Kalau Slice Tidak Ya Itu Dalam hal ini Array Nya Fruits Tetap Isinya Apple Banana Orange Mango Cuma Empat Elemen Lalu Fruits The Supply Apa Artinya Disini Dua Satu Dua Itu Mulai Index Kedua Disini Orange Dibuang Satu Dibuang Satu Satu Itu Artinya Dibuang Satu Dilet Satu Dilet Satu Disini Kebetulan Orange Berarti Orange Dibuang Dilet Kalau Dilet Dua Maka Orange Mango Dibuang 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 Mulai Dari Indeks Dua Yang Dilet Berapa Banyak Disini Satu Dilet Yang Dilet Berapa Banyak Berapa Elemen Satu Tentu Yang Kena Orange Lalu Belakang Ini Yang Ditambahkan Di Tempat Tersebut Yaitu Grab Dan Kiwi Hasilnya Apa Hasilnya Fruit Sekarang Isinya Yaitu Apple Banana Grab Kiwi Mango Lima Karena Dibuang Satu Orange Digantikan Dengan Grab Dan Kiwi Di Tempat Tersebut Tapi Dia Tidak Membuat New Array Array Baru Tidak Membuat Dia Tidak Melakukan Solo Copy Tapi Dia Mengubah Array Yang mana Dia beroperasi Terhadapnya Dalam hal ini Yaitu Fruit Oke Kita Lanjutkan Lagi Masih Array Function Yang kita Bahas Disini Feel Apa Itu Feel Feel Itu Mengubah Semua Elemen Dalam Sebuah Array Menjadi Nilai Static Dari Index Awal Yaitu 0 Ke Index Akhir Yaitu Defaultnya Array.leng Hingga Panjang Daripada Array Tersebut Dia Akan Return Array Yang Sudah Dimodified Oke Jadi Sekarang Kita Bisa Lihat Disini Ini Juga Sama Dia Tidak Melakukan Copy Tapi Dia Mengubah Array Dimana Function Ini Beroperasi Terhadapnya Yaitu Misalkan Let Array Isinya 12345 Nah Kita Kasih Array.fill 024 Nah Artinya Apa Disini Isi Dengan 0 Mulai Dari Indeks Kedua Hingga Indeks Keempat Hingga Indeks Keempat Isi Dengan 0 Mulai Dari Indeks Kedua Hingga Indeks Keempat Nah Kita Cari Indeks Kedua Mana Indeks 0 Indeks 1 Indeks 2 Berarti Indeks Kedua 3 Indeks Kedua 3 Nah Hingga Indeks Keempat Berarti Kita Isi Berapa Banyak 2 3 4 Hingga Indeks 4 2 3 4 Tapi Tidak Termasuk Yang Belakangnya Karena Array Dotline Minus 1 Jadi Kita Isi 2 Jadi Dari 2 Hingga Keempat Kita Bisa Hitung Berapa Banyak 3 1 4 2 Berarti Dari 2 Ketiga 1 3 Keempat 1 lagi Jadi 1 Tambah 1 2 Nah Kita Isi 0 Berarti Sebanyak 2 Sebanyak 2 Kita Ubah Ubah Elemen Yaitu Hasilnya Sekarang Console.log Array Hasilnya Itu 1 2 0 0 5 Jadi Hanya 2 Bukan 3 Yang Digantikan Karena Dari 2 Hingga 4 Itu Berisi 2 Elemen Nah Jadi 4 N Tidak Termasuk N Tidak Termasuk Index Terakhir Tidak Termasuk Exclusive Kenapa Disini Katakan Hingga Index 4 Exclusive N Tidak Termasuk Seperti Yang Sebelumnya Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Seperti Slice Jadi Kita Bisa Lihat Disini Yang Terakhir Tidak Termasuk N Not Included Nah Ini ini juga sama eksklusif artinya indeks keempatnya eksklusif itu enggak termasuk Hai n-nya Oke sekarang kita lanjutkan dengan copy within Apa itu copy within copy within yaitu selo copy part ya of an array jadi dia akan melakukan selo copy ya bagian dari array ke lokasi yang lainnya di dalam array yang sama dan mengembalikan array yang sudah dimodifikasi tanpa modifikasi panjangnya ya lengnya Nah misalkan kita punya re di sini isinya 12345 ya lalu kita kasih function disini red copy within 03 ya Nah di sini ati ya copy elemen mulai dari indeks 3 hingga awal ya hingga awal jadi mulai dari indeks tiga kita copy ke indeks nol nah indeks tiga yaitu isi 4 ya Hai empat mulai dari indeks ketiga artinya itu mulai dari 4 dan seterusnya dalam hal ini 4 dan 5 itu di copy ke nol nah jadi hasilnya apa ya kalau kita console.org array hasilnya itu Hai re re ini ya re ini re yang namanya re ini hasilnya itu 45345 ya bisa dilihat disini 45345 ya satu dan duanya sudah digantikan oleh 45 kalau misalkan di sini ada 6 jadi 456 45 dia akan gantikan semuanya Hai nah ini dia yang sebut silokopi ya Hai ya silokopi re ke lokasi yang lain tapi bukannya silokopi berarti arrenya menjadi relain ya seperti supplies tidak tapi silokopi bagian dari re tersebut sendiri ke lokasi yang berbeda ya dalam re yang sama Nah itu artinya dari copy within ini lalu kita sekarang akan membahas fine ya apa itu fine fine itu mengembalikan nilai dari elemen yang pertama ya Hai di dalam re yang mana memenuhi ya fungsi testing yang diberikan jika tidak dia akan return undefined ya Hai nah contohnya seperti disini ada re isinya 5 12 8 130 dan 4 part ya jadi lainnya 5 disini ya lalu let found sedangkan radio fine ya cari-cari artinya cari sebuah elemen ya cari sebuah elemen dengan Hai dengan elemen lebih besar dari 10 Hai dengan elemen lebih besar dari 10 nah dia akan cari dan menemukan yang pertama kali jadi Hai Hai fine ini fine ini ya berfungsi untuk mencari ya sesuai dengan syarat yang ada di dalamnya ini ya Hai dan meritoon first element jadi kalau dia cari ini dia ketemu elemen pertama yang sesuai dengan syarat di dalam file ini ya dia akan langsung return ya dia akan langsung return oke dia akan kembalikan tapi kalau sampai akhir sampai empat-empat ini misalkan dia tidak ketemu itu syarat yang cocok maka akan ritunya undefined tapi kalau misalkan pertama kali dia ketemu meskipun dia tidak akan cek selanjutnya dia langsung itu apa yang pertama kali ditemukan tersebut nah dalam hal ini ini itu kita kasih nama ya Ray dot fine ya elemen Oke jadi elemen ini sebenarnya boleh bilang re alias ya re alias jadi sebenarnya elemen ini adalah re ini juga ya re dot fine artinya temukan ya dengan function fine ini temukan di dalam re yang namanya re ini ya Nah tapi dalam sini kita harus pakai re alias ya re alias dari re yang ingin kita temukan ya Nah dalam hal ini yaitu re aliasnya kita kasih nama elemen nah jadi elemen ini sebenarnya ini re juga re juga nah lalu disini syaratnya ya dikasih row ya tanda row disini bukan row function hati-hati ya row disini artinya bukan row function itu harus bisa hati-hati sekali lagi saya ulangi row disini artinya bukan row function ya bukan ya di sini artinya re alias ini elemen ya dicari dari re alias ini yaitu elemen yang mana elemennya lebih besar dari 10 ya maka dia akan satu-satu nih dicariin ya bandingin lima lebih besar dari 10 tidak ya salah itunya apa false return-nya false ya dari pernyataan tersebut lalu 12 bener nggak lebih besar 10-14 nah barang true udah dia akan stop dan itu 12 jadi hasilnya kalau di console.log found outputnya 12 ya seperti ini jadi ini elemen karena re alias dari re ini maka kita bisa ganti ya terserah kita mau namanya apa ya mau namanya elemen atau isi re bisa isi re lalu euro function isi re misalkan eh mod 3 gitu ya bisa jadi syaratnya isi dari re ini dia akan dia akan cari nih satu-satu ya mulai dari indeks nol hingga terakhir nah itu dengan syarat mod 3 ya seperti yang udah saya terangkan di video-video sebelumnya function mod itu gunanya untuk apa ya Nah itu dia akan mulai cari nih dari nol terus ya dia akan cari hingga elemen terakhir hingga habis nah seperti itu jadi kalau dikatakan kalau gitu apa yang dilakukan seperti looping dong ya memang memang benar dia akan melakukan iteration istilahnya dia akan lakukan iterasi ya dia akan iterasi ya seperti looping memang benar dia akan dia akan lakukan looping ya dia akan cari lagi fine nah sini 11111 yang mana yang sesuai dengan syarat ya Oke jadi sampai disini ini mengerti mengerti ya bahwa ini bukan berarti arrow function bukan Hai dan re disini berupakan re alias nama alias dari re Oke dan kita bebas menentukan nama alias re nya tersebut apa ya tapi tapi kita tahu ini adalah re yang dituju ya dari mana dari sini dari re.fine ya nama re aslinya Hai Oke ya kita lanjutkan lagi sekarang dengan javascript objek literal ya apa itu javascript objek literal ya javascript objek literal disini dikatakan sebuah objek literal dalam javascript adalah koleksi dari pasangan key value ya yang seperti sudah saya terangkan juga di video-video sebelumnya ya dia merupakan pasangan key ya kunci dengan nilainya value nya dimana key merupakan string ya ini ini perbedaannya dengan re ya kalau re indeksnya kalau re indeksnya ya istilahnya ya kalau dirai istilahnya ini indeksnya sebenarnya boleh dikatakan key juga ya kis juga sama juga kis juga kunci juga ya jadi re ma objek sama aja gitu sebenarnya kunci juga gitu kis juga indeks juga cuman istilahnya aja beda ya dan bentuknya juga beda kalau di re bentuknya itu indeks dan bentuknya number angka kalau di javascript objek objek literal yaitu bentuknya namanya kis ya namanya kis dan bentuknya merupakan string ya bukan angka nah jadi sini kis a string ya kis merupakan string atau simbol atau simbol yang diperkenalkan dalam yesx ya ini baru simbol dulu menggunakan string yang mana mewakili nama properti ya Nah lalu di disini poin kedua yaitu nilai bisa jadi tipe data apapun juga yaitu string number boolean re function atau bahkan objek yang lainnya ya Hai lulus ini katakan objek bisa dibuat menggunakan objek literal ya objek ini bisa dibuat dengan objek literal Nah jadi disini saya ingin menerangkan ya kita sudah mulai masuk ke pembahasan mengenai objek javascript objek ya javascript objek itu terbagi dua 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 bagian besar ya yang mana dahulu sebenarnya hanya ada javascript objek literal tapi baru-baru ini ya didefinisikan yang namanya kelas Nah itu bisa menggunakan javascript dengan style OOP ya objek-oriented programming tapi sebenarnya style java gitu style java biar lebih mudah bagi programmer untuk meng-architect ya untuk mendesain sebuah software dengan akitektur yang rapi gitu ya Nah sebenarnya cara kerjanya tetap menggunakan objek literal juga Oke kita akan lihat ya nanti bagaimana objek literal ini bekerja Hai ya dan contoh-contoh programnya Hai Oke lalu di sini javascript aksesor property ya Hai apa itu javascript aksesor property ya itu artinya pengakses pengakses property dalam javascript ya sini katakan berasa mengasosiasikan sebuah kunci sebuah key dengan satu satu atau dua buah fungsi aksesor yaitu get dan set untuk menampilkan atau menyimpan nilai jadi dia dia udah ada default function nah itu get dan set ya untuk mengakses property daripada sebuah sebuah objek kita bisa memberikan javascript object flashlight aksesor ya itu kita bisa memberikan a javascript object ya aksesor seperti kelas ya dengan menggunakan fungsi sebagai nilai tapi tidak membuat objek sebuah pas ya tidak buat objek tersebut jadi kelas tidak ya jadi meskipun kita bisa berikan aksesor gitu kita bisa berikan aksesor pada javascript object ya tapi tidak membuat objek tersebut menjadi kelas Hai nah disini mungkin konsep yang agak berbeda ya dengan di java Hai lalu sebuah aksesor property punya atribut-atribut berikut yaitu get get merupakan fungsi yang dipanggil dengan argumen yang kosong ya argumenis yang kosong untuk menampilkan nilai property dimana get akses terus ke nilai yang mana dilakukan ya bisa jadi adivine ya get Hai lalu set set apa set adalah fungsi yang dipanggil dengan sebuah argumen yang mana berisi nilai yang di-assign ya dijalankan eksekusi ketika property yang dispesifikasikan berusaha untuk diubah ya mungkin juga adivine nah dia ada empat poinnya nilai disini aksesor ya enumerable enumerable dan konfigurable juga ada apa itu eno enumerable enumerable yaitu a boolean value ya katanya yaitu nilai boolean yang menandakan jika property bisa di enumerated dengan menggunakan foreign loop ya lalu konfigurable disini dikatakan bahwa nilai boolean yang menandakan jika property bisa dibuang ya bisa didelete bisa diubah menjadi data property dan bisa memiliki ya atributnya diubah ya ini akan kita lihat semuanya contoh-contohnya untuk menggunakan get set ya bahkan enumerable dan konfigurable ya di slide-slide berikutnya ya dan ya di slide-slide berikutnya ya saya rasa udah cukup ya untuk video yang satu ini kita akan lanjutkan slide berikutnya di video selanjutnya Terima kasih selanjutnya Terima kasih